Apakah Anda tahu Karmin? Bukan. Bukan yang ini. Ini juga bukan. Nah ini baru benar Karmin yang kami maksud adalah sejenis serangga daun yang bernama cochineal. Serangga ini sering dijumpai di pohon kaktus yang berjenis pipih dan lebar, namun di tempat yang berbeda belum tentu serangga ini ada dan hidup. Darah atau cairan tubuh dari serangga ini bisa dibuat pewarna alami yang sudah digunakan ratusan tahun yang lalu. Dan ternyata aman dikonsumsi kecuali Anda punya alergi terhadap serangga. Di zaman sekarang pewarna ini digunakan untuk kosmetik seperti lipstick dan pewarna pada makeup. Dan kamu tahu gak, Starbucks pernah menggunakan pewarna ini untuk beberapa jenis makanan yang mereka jual, bahkan beberapa susu stroberi masih menggunakannya sampai sekarang. Gimana, setelah tahu apakah kamu masih mau minum susu stroberi? Atau gak masalah, karena memang pewarna ini aman kok untuk dikonsumsi manusia. Yang masih saya belum tahu, dari negara mana pewarna ini diproduksi atau ditambang secara masal? Kalau kalian tahu boleh beritahu saya di komen ya.